Bang gimana supaya jamur bisa panen besar-besar bang Nah ada pertanyaan masuk seperti itu ya guys ya bang Bagaimana supaya jamur bisa besar Ada malahan yang minta jamur biar kecil Dan banyak gimana Nah jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu Biasanya sih tuntutan pasar ya guys ya Tuntutan pasar itu ada yang minta jamur besar Ada yang minta jamur sedengan Ada yang minta jamur kecil-kecil Nah biasanya yang minta jamur besar itu Untuk partai krip jamur Ataupun partai jamur krispi Nah jamurnya besar-besar Jadi disuwiri bisa banyak ya guys ya Kalau yang kecil-kecil biasanya untuk olahan rumahan sendiri Atau konsumsi pribadi Nah jadi banyak guys ya Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu Langsung aja kita masuk ke videonya ya guys ya Pembahasannya Ini insan baru selesai kompos tuh guys di belakang Jadinya nanti kalau backlog normal Mungkin sekitar 450 lah ya 500 lah paling mentok tuh Gak sampai 600 ya guys ya Tapi ya udahlah kita kerjakan aja pelan-pelan guys ya Yang penting mantap Langsung aja ke tema pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di creative channel Kita langsung masuk aja ke kumbung yang berantakan ini ya guys ya Ini sih sisahan sterilisasi guys Belum kita steam ya Mungkin barengan sama yang baru di kompos itu aja nanti Dan di dalam kumbung sepertinya agak gelap guys Sepertinya agak gelap tapi ya gak apa-apa lah ya guys Yang penting kalian bisa mendengar suara insan dengan jelas lah ya Jadi untuk pembahasannya Kalau yang mau suka jamur besar Teman-teman bisa coba yang backlog jumbo gini guys ya Solusinya ini solusi sekali nih guys ya Kalau ada pasar kalian yang suka jamurnya besar-besar Nih solusinya backlog jumbo Kemudian seperti ini lagi guys Ini kurang besar apa lagi nih guys ya Backlognya ini guys jamurnya nih Nah dua backlog aja ini udah hampir 2 kilo ya guys ya Sekilo setengah lain ini paninan kedua soalnya Nah jadi solusinya seperti ini guys ya Bisa kalian coba di rumah Buat yang ingin jamurnya itu besar-besar Buat aja backlognya itu besar Biasanya tudung jamur itu mengikuti ataupun seimbang lah Dengan ukuran backlognya Tapi kalau teman-teman mau buat backlog Ataupun mau membuat jamur besar dari backlog yang kecil Atau backlog yang normal Bisa juga guys caranya apa Caranya dengan cara dikurangi ya guys ya Nah jadi kalau kalian punya pinhead yang rame Mana nih guys ya pinhead yang rame Duh gak ada pula punya insan yang rame guys ya Standarnya 2323 pinhead semua guys rata-rata Ya intinya dikurangi lah ya guys ya Dari pinheadnya jumlah pinheadnya dikurangi Disisai 1 atau 2 pinhead aja Supaya bisa tumbuh dengan maksimal Kalau yang punya ataupun yang pingin jamurnya besar-besar Dengan backlog normal Nah seperti ini lah guys ya Ini kan udah lumayan besar ini Walaupun dia dari backlog normal Nah jadi caranya dikurangin Tapi ini gak insan kurangi sih guys ya Dia normal besar dengan alami aja dia Nah seperti itu guys Nah kalau misalkan kalian Pingin backlognya ataupun jamur kecil-kecil Dari backlog normal Nah yaudah dibiarin aja guys ya Nanti tumbuhnya juga standar lah ya Kecil-kecil gak kecil-kecil kali Nah ini guys Nah seperti ini kan ini rame ya guys ya Ini kalian bisa kurangi guys Satu atau dua pinhead Sisakan dua atau tiga pinhead aja Ini kan ada berapa pinhead ini Satu, dua, tiga, empat Nah mungkin bisa dikurangi dua Sisakan dua Nanti tumbuh jamurnya akan bisa lebih besar Nah triknya seperti itu guys Kalau untuk backlog jumbo bang Apa bisa jamurnya kecil-kecil bang? Bisa juga guys Caranya dengan cara dibanyai lubangnya guys Jadi kalau kalian punya backlog jumbo Pingin jamurnya itu normal Ataupun gak terlalu besar Teman-teman bisa dibanyaknya aja lubangnya Kalau instant kan satu log ini Hanya 12 mungkinnya lubangnya Buat aja 20 lubangnya Nanti kan dia tumbuhnya dari banyak lubang Itu kecil-kecil guys ya Ataupun dibuka dari permukaan yang seperti ini guys Nah cara menumbuhkan backlog jumbo yang seperti ini Itu akan lebih kecil jamurnya Tapi bakalan rapat nih guys Ini udah panenan ketiga soalnya Jadi gak palah kali banyak Jadi dia rapat gini nanti guys Kecil-kecil dia jamurnya Jadi terserah teman-teman lah Mau pakai cara yang mana Mau ikutin cara yang mana Mau backlog besar atau backlog kecil Itu udah lengkap semuanya Penjelasannya di channel instant yang ini guys Jadi teman-teman tinggal Tontonin videonya Kemudian praktekin Siapa tahu Bisa sesuai ya kan Dengan apa yang kalian mau ya guys ya Disini juga ada satu guys ya Backlog jumbo yang Jamurnya jumbo guys Nah disini Nah ini Ini udah panenan ketiga Tuh keempat nih ya Berhubung dia masih agak berat Bobotnya jadi masih instant simpen Nah ini Ini kan masih jumbo ya guys Ini tangan instant segini Ini jamurnya segini tuh Jumbo ya guys ya Nah jadi itulah guys Video pada kesempatan kali ini Kalau ada yang mau ditanyakan Mau didiskusikan Langsung aja tulis di kolom komentar Jangan lupa dibantu like dan share guys Supaya instant lebih semangat lagi buat video Supaya lebih banyak ilmu yang instant bagikan Untuk teman-teman semua Yang mau pesen backlog untuk wilayah Sumatera Utara Dan sekitarnya Langsung jawab pria aja di WA Ada di kolom komentar Ataupun ada di deskripsi Kemudian yang mau daftar pelatihan online Juga boleh ya guys ya Yang mungkin berada di sentralnya Jauh dari tempat instant Bisa daftar pelatihan online Garansi bimbingan sampai bisa Sampai katam ya guys ya Oke guys Lebih dan kurang insan Mohon maaf Kalau ada yang salah ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh